hai 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 oke selanjutnya malam jumpa lagi dengan channel sender Tum bagaimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah setelah hari ini saya ketemu sebuah kasus mesin cuci dua tabung merek Sunken ya mesin cuci dua tabung merek Sunken pada saat nyala saya nyalakan normal enggak ada masalah putarannya kenceng bener-bener nyaman tapi airnya ngerembes teman-teman dari gearbox ya namanya gearbox atau baling 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 jadi kalau mau nyucikan kita naro nana apa di di tabung pencucikan di atas ada baling tuh baling atau pulsator nah di bawah pusat itu namanya gearbox jadi airnya ngerembes lewat gearbox padahal hasilnya maapa namanya tuh ring ringnya masih aman dan saya jumpai masalahnya jadi apa namanya nih di silnya ya Alhamdulillah dengan modal Rp5.000 masih cuci yang gearbox nyata dibocor bisa sembuh kembali kembali temennya saya keberikan ilmu ini pada teman-teman secara free ya saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah setelah dan dilancarkan rezekinya jangan lupa like dan subscribe nya nyalakan juga loncengnya jadi temen-temen tahu ilmu recehan apa yang share setiap harinya semoga wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung aja temen ya ini adalah mesin cuci merek sunken ya mesin cuci merek sunken yang pada saat mencuci itu airnya rembes ke bawah teman-teman ya dan saya vonis masalahnya ada pada gearbox Hai teman-teman tentu tahu sendiri ya bagaimana caranya kalau misalnya gearbox rusak ya diganti gearbox Oke kebanyakan jawaban dari teman-teman ya seperti itu diganti gearbox kategori bocor ya namun di sini saya akan coba berikan ilmu nya kepada teman-teman bisa enggak sih kalau gearbox yang bocor enggak bocor lagi soalnya untuk dinamu apa mesin cuci sunken ini gearboxnya enggak masih masih normal temen-temen ya maksudnya kekuatannya masih bagus enggak bunyi kletek-kletek-kletek juga tapi bocor ya jadi airnya rembes ke bawah yang dikhawatirkan kalau airnya ngerembes ke bawah nanti yang terjadi adalah dinamonya kesiram ya dinamonya seperti ini gambarannya untuk gearbox ya gambarnya seperti ini teman-teman untuk gearbox gearbox variasi ada yang merek Sunken ada yang merek SAP ada merek Samsung Toshiba dan sebagainya tapi kurang lebih seperti ini gambar gearbox Hai masalahnya bocor di sini teman-teman Hai masalahnya bocor di sini nih jadi di sini sini di sini banyak air ya ke di sini banyak air yang yang keluar bautnya pun sampai berkarat dan itu bahaya teman-teman yang terjadi nanti kalau misalnya dibiarkan terus airnya akan lompat ke dinamo oke airnya akan lompat ke dinamo pada saat air lompat ke dinamo yang dikhawatirkan atau yang biasa sering saya temui itu masalahnya dinamonya gosong teman-teman ya dinamonya gosong karena ada air kita tahu dengan untuk air itu kan mengandung grounding ya air itu menang mengandung grounding jadi kalau kita ukur air di skala multitester ya kali 10 kan nanti air tuh akan nyambung berbeda dengan oli kalau oli itu enggak 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 ada apa namanya nih enggak ada groundingnya atau enggak diukur nggak bakal nyambung makanya oli bisa dipakai untuk mesin ya mesin baik mesin kulkas baik untuk mesin kompresor AC ya atau mesin-mesin produksi yang lain atau motor juga ya motor motor itu kan pakai oli tentunya karena oli itu mengkarakternya sudah eh nggak nyambung ya kalau teman-teman coba oli diukur di skala apa namanya jadi oli anda masukkan ke dalam bencana ya oli anda masukkan ke dalam bencana kemudian atau kalau nggak tahu bencana masukin gelas dah oli masukin ke gelas kemudian tempelkan multitester anda kali 10k maka oli itu enggak bakal ada reaksi jarum testernya enggak bakal naik berbeda dengan air kalau air naik dia kemudian bocor di sini teman-teman ya bocor di sini dan saya dapati juga untuk di dalam gearboxnya di dalam gearbox ini ya di dalam gearbox ini tuh udah banyak banget air teman-teman banyak banget air yang tadinya harusnya kan ada grace di sini atau gemuk ya gemuk seperti ini nih ada ininya nih mananya ada ininya ya ada ada gracenya gracenya udah 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 mencair padahal grace ini berfungsinya untuk melumasi ya melumasi giri-giri yang ada di dalam sini teman-teman melumasi giri-giri yang ada di dalam sini nih di sini kan eh gear satu dengan yang lainnya bekerja sama ya untuk menghasilkan putaran ya di sini ada ada giri ada giri yang yang satu dan lainnya bekerja sama untuk menghasilkan putaran jadi funbel memutar ini ya funbel memutar ini kemudian di dalamnya ada giri ya giri-nya memutar ini nah akhirnya itu kalau misalnya nggak ada gracenya ya atau enggak ada gemuknya atau gemuknya udah mencair biasanya nanti akan bunyi klotok-klotok-klotok-klotok bunyi klotok-klotok itu karena kurang air kurang gemuk sebenarnya temen-temen ya karena kurang gemuk Hai nah langkah yang saya lakukan atau mungkin teman-teman bisa coba di sini mana tadi yang ini aja ya teman-teman cukup lepas ininya saja teman-teman ini di sini ada empat baut ya maka lihat ini aja lah ya ini teman-teman di sini ada empat baut teman-teman ya baut satu eh 123 dan empat di sini ada empat baut teman-teman lepas semuanya Oke teman-teman lepas semuanya kemudian yang air yang yang tadinya ada air itu teman-teman perbarui ya di diganti ya jangan apa diganti dengan gemuk dibersihkan dahulu pakai tinder bisa ya Astaga sebentar sampai dimana tadi pakai tinder bisa ya tadi ada empat baut ya sebentar ini temen-temen buka aja ya pakai obeng kembang kok aneh dibuka nanti dalamnya kalau misalnya ada air ya airnya dibersihkan dulu pakai sabun bisa ya pakai sabun bisa kemudian pakai tinder juga bisa pakai bensin juga bisa ya kemudian teman-teman yang kedua yang kedua tambahkan grace ya tambahkan grace biar dia bagus lagi dia kan terus fokuskan ke titik ini teman-teman mana tadi fokuskan ke titik ini ini adalah seal nih ya inilah penyebab bocornya di sini teman-teman Hai mana sebentar nah ini sihnya seperti ini teman-teman teman-teman bisa copot sil ini ya bisa copot sil ini saran saya nyopotnya tuh dari bawah dari dibawah itu ada-ada di di sini nih ada spinnya nih ya mana ntar di sini udah ada spinnya di dalam ya di dalam situ ada spinnya temen-temen spinnya ini dilepas dulu nanti dia akan ke atas ini nih eh akan ke atas kemudian teman-teman tinggal dilepas silnya oke dilepas silnya teman-teman pas dilepas silnya saya bukan menyarankan teman-teman untuk membeli sil baru ya oke untuk membelikan sil baru karena sil ini harus diperhatikan ya karena sil ini tuh jarang ada yang jual di tempat saya nggak ada yang jual dan temannya mau nggak mau saya harus lari ke online dan online tau sendiri ya jarak dan waktu itunya lama dan online itu harus kalau bagusnya itu oleh beli 100 piece gitu atau 50 piece baru enak kalau harganya ya kalau bisa tupis ya berat di ongkos saya punya cara yang kedua teman-teman jadi yang yang cukup sebenarnya masalahnya untuk di dalam sil ini masalahnya itu biasanya pernya doang teman-teman pernya tuh sudah mulai loyo per yang ada ada di dalam sil ya Nah per yang ada di dalam sil ini tinggal teman-teman ganti dengan per yang apa namanya bukan bekas yang baru ya dengan per sil pompa air Panasonic 100 Watt Oke ini dengan per ini dimana tadi nah ini teman-teman per sil pompa air 100 Watt ini pernya kelihatan ya pernya tinggal bisa diganti dengan per ini teman-teman Hai nah ini dia kelihatan ya arah panas saya ini adalah pernya pernya kalau ini kalau apa namanya nih kalau sil pompa air ini banyak ada yang jualnya banyak teman-teman bisa dapatkan di tukang pompa air bisa dapatkan di tukang listrik ya atau teman-teman kalau mungkin punya kenalan punya kenalan tukang pompa air juga bisa dan material juga ada di material juga ada teman-teman ya oke bilang aja beli sil pompa air ya beli sil pompa air yang 100 Watt ya sini saya catat aja biar teman-teman enggak pusing panasonic ya Hai bentar panasonic panasonic 100 Watt ya Nah teman-teman tinggal beli per panasonic yang 100 Watt eh per panasonic sil 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 ya beli sil bank beli sil pompa air untuk merk panasonic yang 100 Watt Oke paham ya teman-teman ya kemudian teman-teman tinggal ambil pernya aja ya teman-teman tinggal diambil pernya aja per ini tinggal diambil nih Nah per ini tinggal diambil Hai mungkin teman-teman bertanya berapa harga sil pompa air ini teman-teman Andre Armas Andre harganya adalah Rp5.000 teman-teman ya ini harganya murah kotor cuma Rp5.000 kalau beli silma apa namanya nih kalau beli sil mesi sil gearbox harganya bisa 7500 sampai Rp10.000 ada juga sih yang Rp5.000 habisnya belum dapet linknya Atau mungkin teman-teman kalau mau ambil yang jalan cepat bisa bisa lebih lebih cepat lagi bisa anda tinggal beli gearboxnya beli ininya nih Hai nah tadi Hai nah beli ini sekalian sepanama sepaket sepaket ini harganya di atas Rp50.000 teman-teman ya kalau di daerah saya di atas Rp50.000 habis tentu bisa bisa-bisa bandingkan ya antara beli gearbox harga Rp50.000 lah kita kunci di Rp50.000 atau beli hasil pompa air harganya Rp5.000 perak berapa nilai yang bisa teman-teman hemat dengan memakai ilmu ini sederhana teman-teman ya tinggal diganti silnya saja Alhamdulillah mesinjutnya sudah berjalan dengan normal dan ini adalah proses dimana saya mengantarkan ya karena nih mesinjutnya udah dibeli orang ya mesinjutnya udah dibeli orang Alhamdulillah bisa langsung di apa namanya nih diantar ke rumah sama konsumen ya nih teman-teman ini mesinnya sudah-sudah sudah mateng tinggal diantar aja karena udah ada pembelinya ya Alhamdulillah teman-teman segala sesuatunya dimudahkan oleh setelah saya juga berharap teman-teman segala masalah Anda dimudahkan oleh hospital yang penting jangan berhenti untuk belajar jangan berhenti untuk mencoba dan jangan berhenti untuk membuat kesalahan karena dengan kesalahan itulah teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru Hai serangan tonton ya Hai sederhana sekali buku jantung teman ilmu yang bisa saya share terkait dengan bagaimana caranya mengatasi gearbox mesin cuci yang bocor bocor ya bukan bunyi kelak-kelak kayak kalau bunyi ya gantilah kalau nggak dioplos dengan gear yang baru tapi kalau bocor masih bisa diatasiko semoga faham jangan lupa bismillah sebelum kerjakan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.